Sina menune dari Owela Timur teringat pada hari-hari ketika banjir dan kekeringan seperti biasa merusak produksi padi. Pada masa itu, kekeringan dan banjir sering berarti musim kekurangan pangan. Sekarang, keadaan sudah berubah bagi Sina. Dengan dukungan CARE, masyarakat tersebut telah meningkatkan keanekaragaman hasil pertaniannya. Mereka tidak lagi hanya menanam padi. Tomat, terong, selada, cabai, dan buncis yang segar dapat ditemukan di kebun sayur-mayur milik masyarakat yang diairi dengan sistem irigasi. Masyarakat juga telah membangun sebuah tanggul untuk mencegah banjir yang sering muncul merusakkan hasil padi. Nah, kalau sebelum kita pasang ini tanggul itu, itu hasil kurang. Hanya dapat 25 are, ada yang 20 balik, mengalir ke sawah. Kan kalau 25 are, kita dapat, ya dapat padi banyak, sampai 100 lebih atau 200 balik. Masyarakat tersebut menggunakan bambu sebagai dinding-dinding tanggul untuk mencegah erosi. Sina mempunyai dua putera. Yang tertua telah tamat SMA, keluarganya tidak mampu mengirimkannya ke perguruan tinggi. Itu adalah masa-masa yang berat. Han juga pikir ini, kita masuk ke lompok, baru saya dapat hasil, dah tersebut ada di Ungkris. Dia kuliah pertanian, di bagian pertanian juga. Saat ini, Sina juga mempunyai ayam dan menghasilkan sejumlah uang dengan membuat pakaian. Jadi, tanggul-tanggul ini yang dibuat di atas, di sini, ke sana, ini untuk mengatur air ke arah utara, selatan secara adil dan merata, untuk menuju kepada kesejahteraan seluruh warga petani. Pertanian tada hujan yang subsisten dikerjakan oleh sekitar 80 persen dari penduduk Nusa Tenggara Timur, yang lebih dikenal sebagai NTT, sebuah provinsi di sebelah timur Kepulauan Indonesia. Masyarakat sangat tergantung pada hujan untuk mengairi sawah-sawah mereka dan sebagai sumber daya air mereka. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa NTT sudah menghadapi perubahan-perubahan signifikan dalam pola-pola curah hujan. Hujan sudah menjadi jarang dan tidak dapat diramalkan, sehingga mengakibatkan ketidakpastian yang lebih besar tentang kapan waktunya menanam dan memanen. Dan puncak curah hujan dalam musim penghujan telah menjadi semakin ekstrim, menambah banjir dan risiko-risiko longsor. Jenis iklim ini adalah penyebab utama para petani kehilangan hasil tani mereka, membuat banyak orang mengalami risiko rawan pangan. Dan mengakibatkan turunnya aset seperti biji-bijian, kain, dan ternak kecil. Karena inilah yang dijual pada saat-saat kekurangan pangan. Memastikan persediaan pangan, air, dan ikan adalah sebuah tantangan yang penting. Para petani dan nelayan di seluruh NTT sudah mengalami perubahan-perubahan lingkungan. Banjir, kekeringan, perubahan musim, menipisnya persediaan ikan, matinya rumput laut, atau erosi pantai ada di antara perubahan yang paling umum. Mengingat sekitar 80% dari penduduk NTT hidupnya bergantung pada pertanian atau perikanan, maka pemerintah provinsi telah menetapkan perubahan iklim sebagai prioritas. Belakang ini, jadi perubahan iklim mulai diletakkan sebagai isu strategis karena pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Tusa Tengar Timur sebagai provinsi kepulauan memang terasa betul. Kita juga sebaru saja melakukan beberapa pemantauan, ditarakan. Kemudian dalam 30 tahun terakhir itu sudah pindah rumah beberapa baris pohon kelapa. Dia menghitungnya sekian baris kelapa, Pak saya sudah geser tiga kali rumah saya di situ. Masalah ini tidak bisa ditangani oleh satu sektor. Dia masih ditangani multi sektor. Ada berbagai-bagai instansi, berbagai sektor harus bersinergi satu dengan yang lain. Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah NTT bekerja sama dengan program pembangunan PBB meluncurkan proyek SPARK. Dengan dukungan Fasilitas Lingkungan Global atau GEF, proyek tersebut memastikan lembaga-lembaga setempat dan masyarakat pedesaan NTT agar dapat mengatasi perubahan-perubahan yang disebabkan oleh meningkatnya keragaman iklim. Selain itu, UNDP dan SIDA, Badan Pembangunan Internasional, Sweden, mendukung provinsi tersebut untuk melakukan kajian penggunaan dana publik dan institusi. Pelaksanaan kajian ini akan memungkinkan diketahuinya berapa banyak biaya yang digunakan oleh pemerintah dalam kegiatan-kegiatan adaptasi perubahan iklim dan meningkatkan transparansi anggaran provinsi, mengukapkan tren-tren, dan kesenjangan-kesenjangan pendanaan untuk membiayai kegiatan adaptasi. Di tingkat nasional, Kementerian Keuangan Indonesia mengembangkan sistem pemberian tanda dan penilaian anggaran untuk melacak aliran dana untuk kegiatan-kegiatan adaptasi terhadap perubahan iklim dengan dukungan UNDP dan UNEP. Sistem tersebut akan memasukkan sistem pemberian tanda pada anggaran yang nantinya akan digunakan untuk menilai kegiatan-kegiatan berdasarkan efektivitasnya dalam meningkatkan daya tahan terhadap perubahan iklim. Itu adalah sebuah cara untuk mengetahui bagaimana anggaran dialokasikan, digunakan, dan apakah anggaran tersebut membantu meningkatkan daya tahan masyarakat dan ekosistem. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup membuat sebuah indeks kerentanan terhadap perubahan iklim dengan menggunakan teknologi pemetaan geografis atau geomapping untuk memetakan kerentanan di desa dan berbagai sektor. Indeks kerentanan ini dapat menjadi alat yang hebat jika digunakan bersama dengan sistem pemberian tanda anggaran tersebut. Indeks ini dapat memungkinkan pemerintah untuk menetapkan anggaran berdasarkan kerentanan suatu daerah atau sektor dan meningkatkan kehidupan masyarakat seperti Sina. Terima kasih telah menonton!